BELUSUKAN YANG KERAP DILAKUKAN DANE POMANTO Tidak pernah lelah untuk mengubah stigma masyarakat tentang lorong gelap yang kerap terjadi tindak kriminal. Dengan sentuhan epiknya, gini lorong gelap itu berubah menjadi lorong produktif, cantik, dan berangsur menjadi kebanggaan masyarakat kota dengan seringnya dijadikan sebagai ruang tamu baru bagi para pengunjung kota Makassar. Baginya, waktu adalah sesuatu yang berharga dan tak ingin hanya duduk diam tanpa makna. Pas jadi lantik sebagai wali kota, DP bergerak cepat bersama tim dalam menjalankan tiga program yang menjadi fokus utama, yaitu Makassar Recovery, Resetting Pemerintahan Kota Makassar, dan Akselerasi Infrastruktur Perkotaan. Kembalinya, Dani Pomanto sebagai wali kota terus memberikan citra baik Makassar di mata nasional. Dalam penanganan COVID-19, Makassar memiliki recovery rate terbaik, yaitu dengan tingkat kesumbuhan terbanyak di Indonesia. Selain itu, penggunaan teknologi drone dalam pendistribusian bantuan medis untuk pasien isoman menimbulkan ketertarikan media asing terhadap salah satu inovasi dari program Makassar Recovery ini. Dan membuat Dani Pomanto tidak hanya jago di kandang sendiri, melainkan hingga di manco negara. Mengusung program Sombere Smart City yang memiliki arti kearifan lokal Makassar, yang di dalamnya terdapat hospitality dan keramahan menjawab berbagai tantangan perubahan di kota Makassar, yaitu memaksimalkan pelayanan kepada warga. Dan melalui teknologi Sombere Smart City, kota Makassar terus mendapatkan apresiasi positif. Terbukti, meraih peringkat pertama dalam kategori stan terbaik di ajang Indonesia Smart City Forum & Expo 2021 di Yogyakarta bulan Oktober lalu, di mana stan kota Makassar dirancang langsung oleh Dani Pomanto. Di tangannya, DP dipercaya Indonesia untuk membawa kota Makassar unggul dan meningkatkan daya saing dengan kota-kota lain dikenal dunia. Jangan pernah lelah menjadi baik. Jangan pernah berhenti melangkah untuk memberikan perubahan. Teruslah terbang semakin tinggi, sehingga semakin banyak yang bisa merasakan dampak dari seorang Dani Pomanto. Teruslah terbang semakin tinggi, ini memang favorit ya Pak Dani ya. Sayang, pesan dong Ano, apa namanya Pak Sota? Ya, ada mie, campur dua kasar dan yang halus. Ya, Pak Dani saya ingin tahu cita-cita Bapak dari dulu itu apa sih Pak? Saya kira cita-cita saya sederhana sekali. Dicintai banyak orang mati masuk surga. Bagaimana cara orang mencinta dengan kita, kita harus memberi manfaat bagi banyak orang. Dalam posisi kita apapun, kebetulan saya dipercaya di balik kota, tentunya detik demi detik, bukan lagi jam, kami ingin memberi manfaat bagi banyak orang. Terutama di rakyat kecil, rakyat di lorong-lorong, agar supaya kalau kita dicintai, itulah cita-cita saya. Dan insya Allah, itu membawa kita mati masuk surga. Kedepannya, ingin membangun kota Makassar seperti apa? Membuat kehidupan yang lebih baik. Jadi terus dua kali tambah baik. Saya dengan berani, saya sampaikan ada kata berani, menyampaikan dua kali tambah baik. Kenapa? Karena kita rugi, alangkah ruginya kalau sama, maka kita harus dua kali tambah baik. PAD kita dua kali tambah baik, kualitas lorong dua kali tambah baik, bahkan kehidupan bisa dua kali tambah baik. Semua ada ukurannya, ukuran ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, income per kapita, semua ada ukurannya. Dan tahun pertama, tahun periode pertama, kami sudah mencapai itu. Dan di periode kedua, kami dua kali lipatkan lagi. Sehingga progresnya terasa untuk semua orang di Makassar tanpa terkecuali. Baik, semoga apa yang direncanakan ini bisa segera terwujud ya. Pada ini, amin. Pak, baksonya sudah ada. Terima kasih, De. Terima kasih. Ini adalah bakso khas Makassar, ada kelupunya, bakso kasar, bakso halus. Saya ingin tahu dong, Pak, prinsip sukses seorang Muhammad Ramdan Pomanto atau Dani Pomanto hingga bisa berada di titik ini itu seperti apa sih, Pak? Saya kira intinya adalah tadi, merebut hati semua orang. Dan untuk Indonesia, saya kira itu hal yang sama, bahwa kalau kita ingin membangun Indonesia, kita punya penduduk yang begitu besar. Kalau semua kita engage, kita terlibatkan, kita undang dengan cara mengambil hati mereka, maka Indonesia akan luar biasa. Mari membangun Indonesia, libatkan masyarakat banyak dengan cara sentuh hatinya. Dan ajak mereka untuk bersama-sama menjadi bagian penting bagi kota mereka. Dan ajak mereka bahwa mereka adalah bagian maju-mundurnya kota ini. Sehingga insya Allah itulah kunci atau bahagian tips dari pengalaman kota Makassar bagaimana masyarakat terlibat, bahagia, senang, terus bersatu untuk kota yang lebih baik. Begitupun untuk Indonesia. Kami punya kata kunci yang paling inti adalah touching heart. Sentuh hatinya. Karena dengan menyentuh hatinya, ada satu bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Buatlah dengan bahasa kebaikan. Baik, Pak Dhani Pemanto, terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Ki. Alhamdulillah. Selamat, Ki. Selalu sukses terus untuk membangun kota Makassar. Ya, dari seorang Dhani Pemanto, kita bisa belajar bahwa untuk bisa diterima di hati masyarakat, kita harus bekerja dari hati dan menyentuh hati masyarakat. Semoga dengan perbincangan saya dengan Pak Dhani bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Jika Pak Dhani bisa, saya yakin saya dan kita semua juga pasti bisa. dari Makassar, Sulawesi Selatan untuk Indonesia. Ayo, Pak. Makan, Pak. Dampak daripada lorong ini bisa berdampak luas bagi lorong-lorong yang lain, sehingga kalau seribu lorong seperti ini, saya rasa luar biasa kesehatan masyarakat kota Makassar. Ya, dampaknya sangat besar seperti adanya lorong wisata ini yang sangat menarik untuk kunjungan baik itu warga masyarakat sekitar ataupun komilenial dengan sosok Pak Dhani yang sangat inovatif dan inspiratif dan sangat ramah dengan warga masyarakat. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya beberapa program pemerintah yang langsung menyentuh ke masyarakat seperti yang ada di lorong-lorong. Karena pembangunan itu tidak mesti harus di pusat kota, tetapi memulai dari yang terkecil-terkecil di lingkungan sosial masyarakat seperti di lorong. Jadi masyarakat langsung bisa menikmati.